Sekarang masuk pada halaman 26, yaitu rubrik tentang speaking dan presentasi. Yang dinilai di sini adalah kelancaran dan bagaimana pronunciation-nya, percara pengucapannya ya. Nah, siswa akan memperoleh nilai 20 jika dia bisa berbicara jelas dan akurat, tanpa, apa namanya, jeda-jeda ya. Nah, pengucapan siswa tidak ada yang, apa namanya, sudah mirip seperti native speaker, yang lancarnya itu seperti native speaker. Native speaker itu adalah orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Nah, jadi seperti orang bule ngomong dia, maka dia mendapatkan nilai 20. Yang kalau dapat 15, siswa dapat merespon, nah, tanpa jeda, dengan sedikit kesalahan dan gampang kelihatannya. Relatif gampang dia menjawab atau mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, pengucapannya itu jelas dengan sedikit kesalahan-kesalahan, itu dapat 15. Kalau dapat 10, siswa itu mendemonstrasikan cukup lancar dan bisa berbicara dengan kalimat sederhana. Nah, siswa itu tidak konsisten dalam pengucapannya. Jadi, mungkin ada satu kata yang berbeda-beda cara pengucapannya. Kemudian, beberapa kata diucapkan benar dan ada beberapa kata yang tidak benar atau salah. Nah, itu nilainya 10. Dan bagi yang nilainya 5, siswa itu sangat susah mengucapkan kata-kata bahasa Inggris dengan benar dan mengucapkannya itu susah untuk mengucapkan dalam bentuk kelimat bahasanya, kata-katanya, pengucapannya. Nah, jadi dia mengucapkannya itu susah. Kemudian, siswa itu susah juga untuk mengucapkan kata-kata. Jadi, dia terbata-bata istilahnya. Kemudian, ada lagi komponen yang terakhir yaitu waktu dan usaha. Nah, di sini kalau nilainya 10, waktu dalam kelas digunakan secara efektif. Kebanyakan waktu dan usaha sesuai rencana dan apa yang diajarkan itu lancar masing-masing sesuai dengan rencana dan desainnya itu bisa semakin, hal-hal kecil bisa diselesaikan semuanya. Kemudian, kemajuannya besar. Ya, kemajuannya besar bisa dilihat dari hari ke hari, dari minggu ke minggu ya. Jadi, misalnya ada yang, misalnya siswa itu, minggu pertama dia dapat nima misalnya, ya di pengucapan ini. Nah, kemudian minggu kedua dia naik ke sini, dapat bagian yang ke sini. Nah, minggu ketiga. Jadi, ada kelihatan perkembangan dari siswa tersebut. Yang nomor 5, kalau dapat, yang bukan nomor 5 ya, kalau dapat nilai 5 itu tidak ada usaha ya dari tugas ini. Jadi, tidak ada perkembangan sama sekali dari siswa tersebut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.